Terakhir, saudara, seorang pria yang mengaku sebagai dokter ditangkap polisi pada hari Selasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat diperiksa diketahui, ia tak memiliki surat izin praktik dan merupakan dokter gadungan. Inilah klinik pertama keluarga sehat. Sebuah lokasi yang berada di kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dijadikan tempat praktik seorang pria yang mengaku sebagai dokter umum. Ia adalah dokter Ingwi Tito Banyu yang ternyata merupakan identitas palsu. Nama asli pria ini adalah Sunaryanto. Sudah sejak lima tahun terakhir, Sunaryanto membuka praktik medis lengkap dengan peralatan serta obat-obatan. Meski begitu, warga curiga dengan layanan sang dokter gadungan. Mereka menilai Sunaryanto tak profesional dan kerap meminta tarif yang mahal. Ini yang telinganya bejol, langsung dibelek itu tanpa dibius. Jadi, udah sesuai prosedur ini ya? Ya, tapi kalau pembelekan itu kan harus ada biusan ya, disunting itu, ini masih nggak langsung. Tapi setelah itu, Bapak Ibu pernah berobat lagi ke sini? Nggak, udah sekali itu doa. Berarti selama praktik di sini, itu nggak pernah? Alasannya apa, Bu? Mahal juga. Ya, mahal. Sepak terjang Sunaryanto alias Ingwi Banyu pun berhenti sudah. Berkat laporan warga, kliniknya pun digeledah pada 15 Maret lalu. Namun, Sunaryanto tak bisa menunjukkan surat izin praktik serta surat tanda registrasi. Berkat laporan informasi, adanya diduga dokter yang tidak memiliki STR dan SIP lengkap di klinik pertama keluarga sehat. Kemudian, pada tanggal 15, setelah mendalami, melakukan penyelidikan, dilakukanlah penangkapan atau mengamankan pelaku di lokasi klinik yang sudah kami sebutkan tadi. Pelaku dijerat pasal tentang tenaga kesehatan serta penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.